Halo selamat pagi ini ada sedikit tips mengatasi apa itu seng yang bocor kalau rumahnya itu hanya bocor sobek misalkan seperti ini contohnya seperti ini sobek muka jadi untuk solusinya enggak ganti apa itu ini namanya talang-talang seng rumah kita gunakan ini bahannya ini bahannya ya bahannya kita campurkan dulu ada dua bahannya dan ini obatnya nanti kita akan coba tambal kita cek dulu yang bocor berapa ini satu cuman ini yang bocor langsung kita campurkan dulu alat ke bahannya ini enggak nunggu lama langsung keras seperti batu nanti setelah kita campurkan apa itu namanya ramuan ini oke kita campurkan dulu ya kok kita gilis gilis aja gini ngajarin ini kelihatan sampai ini udah seperti ini harusnya kuning lagi tuh agak kesulitan langsung kita tempelkan kasih secukupnya saja kita kita rapi sepertinya agak rapi nah ini adalah solusi mengatasi wong atau seng atau talang rumah yang mengalami kebocoran atau sobek ini bisa gunakan bahan ini jadi ini adalah dempul besi ya ini adalah dempul besi ini obat dempulnya kita gunakan itu dijamin talangnya enggak bocor lagi loh nih jadi ini dia bahannya tadi yang saya gunakan untuk menembel seng talang yang bocor jadi ini adalah dempul besi nah ini kurang lebih harganya sekitar 85.000 ini bisa digunakan sak lawase ini karena penggunaannya kan cuman sak cerit sak cerit yang ukuran kecil juga tak ada kalau enggak salah sekitar harganya tiga puluhan ribu rupiah eh 30 ribuan jadi ini solusinya sampai talangnya momrot ini masih ada ini nanti jadi kurang lebih itu sedikit tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya